Tommy Art 56, keren sekali Dan kita menamai grup kita adalah Badan Intelijen Bokep Dunia Nah oke, halo teman-teman selamat datang dan berjumpa kembali di channel gue Tommy Art 56 Jadi di video kali ini gue akan membagikan tutorial lagi nih pada kalian Yaitu cara di jetak juduk di aplikasi Alec Motion yang mudah dan simple ya Oke makanya sebelum masuk ke tutorialnya, langkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gue upload Oke langsung aja kita masuk ke aplikasi Alec Motion nya Nah oke disini kalian bisa langsung klik icon plus Kemudian untuk ratio kalian bisa sesuaikan dengan mentahan foto kalian ya Disini gue pakai yang 9 banding 16, langsung kalian bisa klik buat proyek Nah oke disini langsung kalian klik icon plus Kemudian kalian bisa klik gambar dan video Nah kalian bisa untuk mentahannya ini, kalian bisa download sendiri di link deskripsi video ini Oke disini langsung saja kan klik icon plus icon di pojok kanan atas Kemudian kalian bisa ekstrak audio Nah di bagian sini kalian bisa untuk menandai detik beatnya Dan cara penandaannya itu kalian bisa paskan dulu untuk detik beatnya ya Dan paskan dulu seperti ini Kemudian kalian bisa klik icon plus yang disini Supaya ada tanda merahnya seperti ini oke Dan untuk detik beat kalian bisa sesuaikan dan cek di deskripsi video ini Nah oke teman-teman jika kalian sudah selesai untuk menandai detik beatnya nih Sampai detik kan terakhir Nah disini kan tadi mentahannya itu sampai ke detik yang banyak ya Disini gue untuk contoh aja Gue ambil yang pakai detik 16.22 ya Dan penandaannya itu sama Kalian bisa sesuaikan ya Oke disini kalian bisa kembali ke awal disini Kalian bisa tambahkan untuk fotonya Kalian bisa tambahkan seperti ini Kemudian kalian bisa panjangkan sampai ke detik yang ini Oke bentar nah ini ya 8.20 Kemudian kalian bisa tambahkan foto yang beda Oke disini gue pakai 3 foto ya Kalian bisa terserah pakai berapa mau berapa foto Disini untuk contoh saya pakai 3 foto ya Nanti gue ulang-ulang Oke seperti ini Kalian bisa tambahkan aja ya Seperti ini Nah kita paskan dulu bentar Disini bagian sini kan bisa dipaskan di detik yang ini Oke disini kita tambahkan foto lagi Bentar bentar-bentar kita ulang Nah di bagian sini kan bisa klik icon plus Kemudian tambahkan foto lagi Nah seperti ini ya Nah kemudian di bagian sini kan bisa potong ya Nah seperti ini Oke kita apply dulu pas sebaat tidak Bentar ini ngelag ya Nah oke disini sudah pas ya Langsung saja kita masuk ke bagian foto yang sini Nah di bagian sini ya Dikira-kirakan ke detik yang sini Kita kasih efek yang usap radial ya Kalian bisa klik dan kalian bisa pilih yang Tambahkan foto dulu ya Tambahkan foto yang sama kayak yang di detik bit pertama Oke sisanya kalian bisa hapus seperti ini Nah kemudian kalian bisa klik efek Kemudian kalian bisa tambahkan efek ya Masuk ke bagian pencarian ya Disini klik saja Kemudian kalian bisa klik yang namanya Usap radial ya Bentar usap radial Nah ini ya yang nomor 2 Kalian bisa klik Kemudian kalian bisa klik pengaturan standar Kemudian di usap radial ini Untuk progressnya akan buat menjadi 180 Oke bentar 180 ya Nah seperti ini Untuk di bagian sudut mulai Untuk sudut mulai kalian buat menjadi min 30 dulu Negatif 30 ya Nah seperti ini Kalian bisa scroll ke bawah Dan disini kalian bisa klik kembali Kemudian klik efek Kemudian kalian bisa tambahkan efek Kalian bisa masuk ke gambar dan tepi Tambahkan efek yang namanya tepi listrik Kemudian klik pengaturan standar Dan di bagian tepi listrik ini Untuk jaraknya kalian buat menjadi 0 Turunkan menjadi 0 ya Kemudian untuk di bagian sini Yang thickness ini kalian buat menjadi 825 ya Naikkan Nah seperti ini Oke seperti ini Kemudian untuk di bagian detail Kalian buat menjadi 1,52 Oke seperti ini Untuk di bagian distorsi Kalian buat menjadi 0,44 Oke seperti ini Untuk di bagian warna Di bagian warna itu terserah kalian Kalian digi disini gue pakai yang ini Kalian bisa scroll ke bawah ya Scroll ke bawah Kemudian untuk di bagian sheet Untuk di bagian sheet ini Kalian bisa tambahkan kunci keyframe di awalnya Tambahkan kunci keyframe Tekan tandanya taruh paling kiri Kemudian tekan kunci keyframe lagi Kan buat menjadi 0,22 ya Oke seperti ini Tekan tandanya taruh paling kanan Kemudian kalian bisa scroll ke bawah Nah untuk warna yang bawah ini Kalian bisa klik yang sama seperti tadi Oke kalian bisa klik kembali Ini kalian bisa klik kembali Kemudian kalian bisa gandakan yang ini Kalian bisa klik icon plus Kemudian kalian bisa gandakan 1 layar Nah oke seperti ini ya Kalian bisa masuk yang di atasnya Kemudian kalian ubah untuk yang usap radial Untuk sudut mulainya Untuk sudut mulai kalian buat menjadi Negatif 209 ya Nah oke 209 ya Nah seperti ini Dan nanti jadinya akan seperti ini Kalian bisa klik kembali Kemudian kalian bisa klik kembali Klik move dan transform ya Klik move dan transform Kemudian kalian bisa pilih yang ini Tambahkan kunci keyframe Tekan tandanya taruh di akhirnya Kemudian kalian tekan kunci keyframe lagi Kalian bisa geser ya Geser ke bawah dulu sampai hilang seperti ini Nah oke Tekan tandanya taruh paling kiri Kemudian tekan kunci keyframe di tengah-tengahnya Kalian bisa geser agak ke sini ya Nah oke seperti ini ya kira-kira Kemudian kalian bisa ke tengah-tengah seperti ini Kalian bisa klik kurva Pilihan nomor 3 Atur kurvanya itu seperti ini Oke kalian bisa klik kembali Kemudian kalian Dan oke bentar Nah untuk contoh hasil sementara itu seperti ini ya Nah oke kalian bisa lakukan itu di potongan yang bawah Nah disini Kemudian kalian bisa masuk ke move dan transform Kemudian tambahkan kunci keyframe di akhir Kemudian kalian bisa tambahkan kunci keyframe juga Kemudian kalian bisa geser ke atas ya seperti ini Sepelikannya Nah kemudian tekan taruh paling kiri Kemudian tekan kunci keyframe di tengah-tengah Kira-kira akan di tengah-tengah seperti ini Nah kalian bisa tekan kunci keyframe kalian Geser agak ke sini Oke seperti ini ya Kalian bisa klik disini tambahkan kurva ya Pilih kurva nomor 2 Di nomor 3 atur kurvanya itu seperti ini Nah oke nanti akan contoh hasilnya akan seperti ini Nah oke jadi seperti itu ya Oke di bagian sini kalian di bagian potongan yang sini Kalian bisa langsung saja untuk motong fotonya Oke disini langsung kalian potong Kalian bisa potong saja di bagian awal bit saja ya Nah kalian bisa lakukan seperti ini Oke bentar Potong di awal bitnya saja Nah oke sudah ya seperti ini Kita masuk ke bagian awal bit yang pertama disini Kemudian kalian bisa klik efek Kemudian tambahkan efek Masuk ke bagian distorsi Tambahkan efek yang namanya ubin atau tiles Klik pengaturan standar Dan di bagian ubin ini kalian bisa aktifkan mirrornya saja Kemudian kalian bisa tambahkan efek lagi Masuk ke bagian move dan transform Kemudian pilih yang ombang ambing atau oksilat ya Kemudian disini kalian klik pengaturan standar Untuk di bagian ombang ambing Untuk sudutnya kalian buat menjadi 90 Oke 90,0 ya Untuk di bagian frekuensi Kalian buat menjadi 3,45 Oke 3,45 ya bentar Oke seperti ini Untuk di bagian magnitude Kalian bisa tambahkan kunci keyframe Kemudian kalian buat menjadi 168 Oke 168 ya seperti ini Tekan tariknya taruh paling kiri Kemudian tekan kunci keyframe lagi Kalian buat menjadi 0 Tekan tariknya taruh paling kanan Kemudian kalian bisa disini Kalian bisa klik yang titik 3 sini Kemudian kalian bisa pilih yang gandakan Masuk ombang ambing yang bawah Kemudian untuk sudutnya Kalian buat turunkan menjadi 45 ya Bentar bentar Oke 45 seperti ini Kemudian untuk di bagian frekuensi Kalian buat menjadi 7,20 Oke 7,20 ya bentar Oke seperti ini 7,20 Nah disini untuk di bagian magnitude Untuk di bagian magnitude Kalian bisa tambahkan kunci Bentar bentar Untuk di bagian magnitude Kalian bisa biarkan ya Kemudian kalian bisa klik efek Kemudian kalian bisa tambahkan efek ya Masuk ke bagian distorsi lagi Kemudian tambahkan efek yang namanya Turbulent Display Nah yang ini klip dengan aturan standar Untuk di bagian turbulent Untuk offsetnya yang X ini Kalian buat menjadi 62 65 juga gak apa-apa ya 65 ya kira-kira 65 nah seperti 64 juga gak apa-apa ya Untuk di bagian kekuatan Kalian bisa tambahkan kunci keyframe Kalian buat menjadi 0,250 Seperti ini ya 210 ya Oke turunkan menjadi 0,210 Oke seperti ini Tekan tandanya taruh paling kiri Kemudian tekan kunci keyframe Kalian buat menjadi 0 Tekan tandanya taruh di kanan Kemudian kalian bisa pilih kurva Di bagian sini Mesti pilih kurva Pilih nomor 3 Atur kurvanya Seperti ini Kalian bisa klik kembali Kemudian kalian bisa scroll ke bawah Untuk di bagian evolution Kalian buat menjadi 4,62 ya Oke 4,62 seperti ini ya Oke itu untuk di bagian logo Kalian bisa pilih yang X Kemudian untuk di bagian skala Kalian bisa tambahkan kunci keyframe dulu Kalian buat menjadi 0,50 Oke 0,50 ya Seperti ini Tekan tandanya taruh di kiri Kemudian tekan kunci keyframe lagi Kalian buat menjadi 2,30 Nah tekan tandanya taruh di kanan Kemudian kalian bisa scroll ke bawah Untuk masuk ke bagian oktav Kalian turunkan menjadi 1 Kemudian kalian bisa klik kembali Bisa tambahkan efek Masuk ke bagian blur Kemudian tambahkan efek yang namanya Buram gerak Klik banget turun standar Kemudian kalian bisa tambahkan efek lagi Masuk ke yang warna dan cahaya Tambahkan efek yang namanya Paparan atau gamma ya Kemudian di paparan gamma ini Kalian bisa tekan kunci keyframe Untuk bagian exposure Kalian buat menjadi 1,10 1,0 ya 1,10 ya Seperti ini Tekan tandanya taruh di kiri Kemudian tekan kunci keyframe Kalian turunkan menjadi 0 Nah seperti ini Tekan tandanya taruh di kanan Kemudian kalian bisa klik kembali Kemudian kalian bisa salin efek yang ini ya Oh bentar Kita tambahkan satu efek lagi Tambahkan efek yang namanya Masuk ke kabar dan tepi Tambahkan efek blow scan ya Seperti biasa Kalian bisa klik yang blow scan nya Untuk di bagian threshold Kalian tambahkan kunci keyframe Dan bagian sini Kalian bisa menolkan dulu ya Tekan tandanya taruh di kiri Kemudian tekan kunci keyframe lagi Kalian fullkan saja Tekan tandanya taruh di kanan Kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang smoothing Dan di bagian smoothing kan buat menjadi 0,20 aja Nah seperti ini Kalian bisa klik kembali Nah disini kan bisa salin efeknya langsung Nah seperti ini ya Itu hasil sementaranya nanti akan seperti ini Nah oke akhirnya seperti itu Kita tempel dulu ini efeknya di setiap pergantian foto ya Seperti ini Nah seperti ini ya Dan bisa tempel saja Nah oke jadikan sudah selesai untuk tempel efeknya ini Sampai ke potongan yang terakhir sini Dan bisa masuk ke bagian potongan yang kecil-kecil ini Nah yang sebelahnya ya Kalian bisa klik fotonya Kemudian kalian bisa kasih efek jumlah dulu Kalian klik off dan transform Pilih nomor 3 Nah bahkan kunci di setiap tanda dulu Nah seperti ini Kemudian masuk ke tanda yang tengah-tengah seperti ini Kan bisa zoom saja ya Nah seperti ini kan bisa zoom Kemudian masuk ke tandanya kan bisa zoom juga Nah seperti ini Nah kemudian disini kan bisa tambahkan kurva ya Pilih nomor 3 Atur kurvanya itu seperti ini semua Nah oke kalian bisa klik kembali Kemudian kalian bisa langsung untuk potong fotonya Nah oke seperti ini ya Nah di bagian sini kalian bisa tempel efek yang tadi dulu Tempel efek Kalian bisa hapus yang namanya ombang ambing 1 Kemudian kalian bisa Turbulen kalian bisa hapus Glowskan kalian bisa hapus Untuk di bagian ombang ambing ini kalian bisa klik titik 3 Bisa atur ke default Kemudian kalian bisa ubah di bagian sudut Kalian buat menjadi Tambahkan kunci keyframe dulu ya Kalian buat menjadi 90 Nah oke 90 seperti ini Tekan tanya taruh di kiri Kemudian kalian bisa tekan kunci keyframe Kalian buat menjadi negatif 90 Balikannya ya Nah oke seperti ini tekan tanya taruh di kanan Kemudian kalian bisa masuk ke bagian frekuensi Kan buat menjadi 1,0 Oke seperti ini Untuk di bagian magnitude Kalian bisa tambahkan kunci keyframe Kalian buat menjadi sekitar 200 Nah seperti ini Sekitar 203 Tekan tanya taruh di kiri Kemudian tekan kunci keyframe lagi Kalian bisa buat menjadi 0 Tekan tanya taruh di kanan Kemudian kalian bisa klik kembali Tambahkan efek Tambahkan efek Masuk ke bagian move dan transform Tambahkan efek yang namanya Ayun atau swing ini Klik pengaturan standar Nah di bagian ayun sini Untuk di bagian frekuensi Kalian buat menjadi 1,0 Setelah Hin Dan kemudian vedan Dan kemudian Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.